Intro Haleluya, haleluya, haleluya Selamat datang dalam program kita Kamu hebat Surah gue yang kasih dalam Tuhan Kamu hebat Saya gak mau tahu orang bilang Apapun tentang saudara Orang bilang Kamu lemah, kamu gak mampu Kamu gak sanggup, kamu miskin No, kamu hebat Kenapa hebat? Yang pertama karena Tuhan pilih kita Yang kedua Karena roh kudus ada di dalam kita Yang ketiga karena pasukan malaikatnya menjaga kita Dan yang keempat Karena kita berkata roh yang membangkitkan Kristus dari antara mati Ada di dalam kehidupan kita Bayangkan Kita jangan pernah berkata Ya saya kan manusia biasa Loh kita manusia biasa Tapi disertai oleh Tuhan Bayangkan yang ampunya langit dan bumi Berkata Aku menyertai engkau sampai ke sudan alam Dan berjanji Tidak ada satu utas rambutmu pun Yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan Masih kaksel masuk Mau berkata Saya lemah Saya tidak berdaya Saya banyak masalah Boleh sudah punya banyak masalah Tapi tetap hebat Ada banyak orang yang berkata Wah Gilbert ini ajarannya apa Yesus yang hebat Loh memang Yesus hebat Tapi Yesus yang hebat itu memilih kita Yesus yang hebat itu menggandeng kita Yesus yang hebat itu menyertai kita Yesus yang hebat itu memberi kuasa buat kita Jadi ini saatnya kita percaya Bahwa Alkitab bilang Apa yang kamu ikat di bumi Akan terikat di surga Apa yang kamu lepaskan di bumi Akan terlepas di surga Haleluya Jadi saudara Bengkak selam Tuhan Saya mau dari program kamu hebat ini Setiap saudara Membangkitkan iman Percaya saudara Berkata Saya masih punya Tuhan Dalam hidup saya Saya sanggup melakukan segala perkara Di dalam Kristus Yang memberi kekuatan kepada gue Haleluya Nah hari ini Yang sekarang kata Alkitab Tentang akhir jaman Adanya gelombang ketakutan di mana-mana Nah bagaimana ini Karena di dalam kapasitas sebagai polisi Lalu badan cyber Banyak menyelidiki tentang gelombang Tentang ketakutan Nah bagaimana Di dunia ini Iblis hanya ingin begini Kita disibukkan dengan segala macam persoalan yang terjadi Dan itu dia yang create Supaya apa Supaya kita Apa saja kau lakukan Dia biarkan Dia kasih semua fasilitas Tetapi satu Dia paling gak suka Kalau kita kejar kerajaan Allah Semua diberikan Tetapi satu Supaya kita tidak punya waktu Pulang ke rumah capek Kerja sampai malam hari Pulang ke rumah capek Akhirnya apa Besok lagi Dan seterusnya Terus begitu Hari-hari kita disibukkan hanya dengan Mengasah intelektual Ternyata intelektual Begitu berhadapan dengan sesuatu yang tidak kelihatan Langsung gonjang Kepanikan Orang yang pakai otak Kepanikan akan menutupi rasionalitas dia Nah seperti itulah yang terjadi sekarang Dia sibukkan kita dengan segala masalah Contoh Bapak bangun pagi sudah berapa notifikasi yang ada disini Kita harus jawab Bapak online Terus ada yang bilang Kok Bapak online kok Bapak gak jawab Kok sombong Wah mulai dia ganggu emosi kita Dan seterusnya Ini adalah permainan Pak Karena Pak Tujuh jam kita gunakan dalam sehari Sama dengan kita Menyedot energi kita Tujuh hari Dalam tujuh malam Bapak harus sadari bahwa disini ada gelombang Gelombang yang mempunyai kekuatan Magic Kekuatan hipnotis Bapak bayangkan kalau sudah menggunakan gelombang Jadi Di dalam hidup kita ini Setiap pertambahan hertz Dia akan mempengaruhi karakter manusia Kalau worse Kita akan Kita akan juga Menjadi kelakuannya gak bagus Begitu mudah Emosi Emosi Dan gini Pak Kenapa si handphone dibilang cellular phone Karena dia menghancurkan sel Begitu Bapak touch Begitu sel kita lemah Makanya kita gampang sakit Panas Cepat kok puyang disini Tangan Kayak kesemutan Kenapa Darah jadi kental Dia berpengaruh langsung kepada tubuh Inilah yang namanya tipu muslihat Kita simpen baik-baik Bayangkan Bapak beli Kita beli pakai uang kita Tetapi yang mengendalikan dia Hebat kan Kita keluarkan uang kita Kita serahkan diri kita Untuk dikendalikan sama dia Keren Inilah tipu muslihat Pak Bapak begitu pegang lemah loh Mungkin Bapak sudah perasaan kasih contoh Bapak ini ya Bapak begini Tes dulu Kencang lagi kayak tadi Kencang Pak ya Satu Dua Tiga Kuat Apa pakai Satu Dua Tiga Tahan Tahan Pak Tahan Pak Ternyata Satu Dua Tiga Oke Pake punya Heaven Kita tes dulu Pak Heaven gini Ini kencang Bukan Yang penting ini Ini hanya Perbandingan Satu Dua Sekarang pakai handphone Tahan 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 Satu Dua Tiga Lemah Lemah Jadi kita bisa pegang ini Pegang ini Bapak lebih kuat Satu Dua Oke Bapak pegang ini Karena walaupun Kalau kita takut Walaupun kita gunakan Pakaian robot Atau sembunyi di Lemari besi Tidak ada gunanya Karena ketakutan itu Menyertai Nah Silahkan pakai Masker Tetapi Mindset kita Dibenahi dulu Kita harus perkuat Jadi Kalau itu kan Pertahanan luar Kita perlu Perkuat pertahanan dalam Supaya komplit Pertahanan dalam apa Iman Memangkan melawan Covid yang paling betul Imun Imun Nah imun Nah imun datang dari iman Kenapa Ketika kita beriman Reaksi di dalam Tubuh jasmani ini Muncul hormon Interferon Dia yang Mematikan Sel-sel penyakit itu Gitu Jadi ada interferon Ada kortisol Iya Interferon Kortisol Kalau Interferon Hal-hal yang baik Baik Kalau kita bersyukur Kita beriman Iya Interferon Tapi kalau kita takut Kita kuat Kortisol Kortisol Bergolak dia Kayak Kayak Apa namanya Vulcano Makin kita panik Makin jadi Itu mengakibatkan racun Racun Kalau racun sudah ada Sel lemah Drop Shutdown Hitungan Hitungan jam Juga bisa mati Makanya kenapa Kalau orang ke rumah sakit Selalu Obatnya apa Ya Obat penenang itu Yang membuat Dia sembuh Dia tidur Dia udah gak inget Tentang Kepanikan Besok pagi bangun Dia Kasih oksigen Sudah Kasih Penenang Kasih air Sudah Karena Kenapa dikasih air Karena tubuh ini 70% air Saya terangkan lagi ya Tubuh manusia Ini terdiri dari 50 triliun sel Satu sel Ada 1,4 volt Listrik Jadi Kenapa orang Kalau jantung Terus dipompa listrik Itu semua listrik Di dalam sini Kenapa mereka Mereka bisa bikin robot Karena dia pelajari Dari bagaimana listrik Bekerja dalam tubuh manusia Nah kita nanti Besok-besok Kita kayak remote Di remote pak Nanti bapak Kalau sudah Sampai dipasang chip Di sini Itu kayak Di setel dari jauh Kayak sekarang bapak Setel TV dari jauh Ah modelnya begitu Kita nanti sudah Tidak akan bisa beribadah Kenapa Karena mindset kita Sudah tidak dikendalikan Dari Tidak mendapatkan hikmat Kita kayak manusia Badan hidup Tapi kayak robot Dia yang kendalikan Gitu Terima kasih Dalam Tuhan Saya percaya Saya belajar Sesuatu yang Aneh Maksud saya Sesuatu yang aneh Tetapi Sesuatu yang Semuatu Juga Semuatu yang minimal Ada sesuatu Yang diajar Dengan bukti-bukti Yang jelas Yang pertama Soalnya boleh setuju Enggak setuju Tetapi betul gak Hari-hari ini Fear Engineering Ada dimana-mana Semua ketakutan Nonton berita Lalu orang jualan Orang jualan rumah Ketakutan Nanti bagaimana Orang jual asuransi Orang jual Barang Ini begini Jadi Semua Yang kita lihat Di televisi Dimanapun Ada fear engineering Kita bangun Pagi Gimana kalau gini Gimana kalau gini Dan akhirnya Bukan hanya Fear Engineering Di luar Tetapi Fear Engineering Di dalam Karena sudah Membangun Di dalam Oleh apa Manipulasi Karena Kita bilang Mencuri datang Hanya untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Dia curi perhatian kita Dia bunuh Dan mengisi jatra kita Akhirnya Dia minasakan Ini kita Jadi Yang pertama Permainan Fear Engineering Yang kedua Permainan Manipulasi Manipulasi Sehingga Anak Memanipulasi Pada orang tuanya Orang tua Memanipulasi Pada anaknya Suami Manipulasi Pada istrinya Dan akhirnya Kita lihat Manipulasi Dan manipulasi Yang Quote unquote Menyenangkan Kita gak segera Bicara Benar atau Salah Tapi ini Membuka Pikiran Misalnya Contohnya Orang Memanipulasi Data Orang Memanipulasi Face Apps Misalnya Lalu Apalagi Suara Bisa jadi Bagus Jadi segala macem Sehingga Hari-hari ini Sudara yang cari pasangan Teman hidup Buat media sosial Apa ada media sosial Untuk cari pasangan teman hidup Banyak Ada Tinder Tinder Terus Ada juga Buat sesama jenis Juga Tapi event ikut juga Sama saling Ada yang Jadi kita Hati-hati Dekat hidup Karena Tadi kita Serta-serta boleh bilang Aneh Ajar Terserah Semua orang boleh Bicara Yang penting Kita punya naluri Untuk Perhatikan Lihat Karena yang buat kita Aneh Ada sesuatu yang jarang kita dengar Tadi kita dijelaskan Kebohongan Sekalipun Kalau diulang 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 Lama-lama Menjadi kebenaran Kebenaran pun Kalau terus diserang 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 Lama-lama Jadi ketidakbenaran Iki yang namanya manipulasi Dan kita lihat Hari-hari ini Manipulasi ini Ada dimana-mana Sehingga Yang benar Jadi salah Yang salah Jadi benar Dan tadi kita Bahas hal yang simple Dulu Apapun Yang positif Hebat Apapun yang negatif Jilai Tapi sekarang Berlupa Pernahanya Aduh mudah-mudahan Enggak positif Aduh mudah-mudahan Enggak positif Aduh mudah-mudahan Enggak positif Tahu gak saudara Itu lama-lama Terulang di otak Saudara Lama-lama Positif itu jelek Positif itu jelek Positif itu jelek Lama-lama apa Tuhan itu kan positif Iya kan Ah Buat apa Tuhan 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 usahin saya Tuhan begini Tuhan begini Karena di otak Kita sudah termanipulasi Makanya Dan akhirnya Yang diciptakan Tadi adalah apa Tujuannya Kesatuan Dalam ketakutan Nah Karena kesatuan Dalam ketakutan Akhirnya menjadi Satu kebiasaan Kebiasaan Kemudian menjadi karakter Karakter menjadi budaya Dan karena budaya Dianggap Normal Iya kan Nah Karena itu Tadi dijelaskan Sederhana Bukan berarti Kita kelompok Anti Teknologi Lama-lama kita jadi Kadun Dan burung Kalau kita Anti Teknologi Kita Pakailah dengan betul Tapi jangan Mau terikat Karena Jelas Alkitab berkata Di dalam Kristus Tidak ada Lagi yang dapat Membelenggu Dan memikatkan Jadi Ada waktunya Suami dan istri Pisahin diri Dari Apa itu namanya Sel Seluler Tadi Karena itu Mengganggu sel Dan Akhirnya Hanya ada Dua kelompok Satu kesatuan Dalam iman Satu kesatuan Dalam syukur Satu kesatuan Dalam hal-hal Yang berkenan Kepada Tuhan Dan Akan Mengakibatkan Keluar Dari tubuhnya Yaitu Sel Hormon Yang namanya Cortisol Itu yang negatif Interferon 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 itu Menciptakan Rendahkan Rendahkan Sukacita Dan itu Hal kita Belakati Yang gembira Adalah Obat yang manjir Nah Sementara Yang dalam Ikatan Ketakuatan Ini akan Bersatu Membangun Babel Besar Ketal kita Dan menciptakan Takta Untuk Lucifer Karena Manusia Manusianya Dibangun Dari Hormon Yang bernama Cortisol Yang mengakibatkan Racun-racun Dalam tubuh Dan racun-racun Dalam pikiran Sehingga Pikirannya Selalu negatif Tadi juga dijelaskan Pikirannya Selalu mau bersaing Pikirannya Mau jatuhkan Orang Pikirannya Selalu Angka-angka Yang sebagian Jadi sombong Yang mampu Jadi sombong Yang gak mampu Akhirnya jadi minder Dan orang minder Akhirnya mengawalkan Semua cara Orang minder Berkata Saya gak punya apa-apa Saya mau bunuh diri Saya gak punya apa-apa Saya mau jual diri Saya gak ada harganya Saya mau buat apa-apa Terserah Tetapi Daud bilang gini Kejadian ku Dasyat dan ajaib Dan jiwaku Benar-benar Nyadarinya Walaupun ini Keliatannya Kayak Aneh-aneh Tapi tadi jelas Dibuktikan Kalau pegang handphone Kok lempas Pegang Alkitab Kok mulai Ngomong hal yang positif Dan lalu kita bilang Apa saja yang kamu ucapkan Kalau kamu tidak Bimbang Tapi percaya Itu akan terjadi Lepas dari apapun Kita belajar sesuatu Kalau memang kita lihat Sesuatu yang positif Kenapa kamu lelangnya kita Bicara aja yang positif Bicara aja yang membangun Bicara aja yang memuatkan Ngomong sama anak kita Ngomong sama istri kita Ngomong sama orang istri kita Selalu yang membangun Dan memuatkan Maka Kekuatan baru Akan selalu Haru dalam hidup kita Apa yang ada pertanyaan terakhir Untuk Om Narmah Pertanyaan terakhirnya Om Jadi Gimana cara Melawan rasa ketakutannya Om Dekat Tuhan Dekat Tuhan Om Gak ada lain Sebagai anak Tuhan Kunci melawan ketakutan Taruh pikiran Kristus Gak ada yang lain Kenapa Kita harus tahu Bahwa kita diciptakan Serupa dengan gambar Allah Kenapa tadi yang negatif-negatif Tidak disukai oleh sel-sel tubuh kita Karena dia hanya suka Yang positif Yang dari surga Allah bertata di atas puji-pujian Lakukan itu Itu yang bisa melawan ketakutan Karena Itu punya kekuatan Tanpa didoakan Ketika mendengarkan puji-pujian penyembahan yang dari sana Itu akan membuat kita kuat Jadi Tubuh kita ini tubuh yang selalu harus yang positif Dia gak suka yang negatif Dia tidak suka lihat gambar yang porno Dia tidak suka lihat sampah aja Gak suka Begitu Bapak lihat sampah Tubuhnya lemah Jadi betul-betul Bicara positif Berpikir Dengar juga harus positif Ada berapa sel tadi yang berputar Dalam tubuh manusia 50 triliun Dan 1 triliun Dan kita set limitnya gimana om Kalau menggunakan gadget itu Cara set limitnya gimana Begini Kita hanya bisa kuat Pakai ini Ketika hidup kita sungguh-sungguh Dekat dengan Tuhan Kayak papa kuat Kalau orang yang gak sungguh-sungguh Karena apa Ini dia main di frekuensi Manusia Dia frekuensinya iblis Jangan kita ikut di frekuensinya ini Kita harus main di atasnya Kalau kita ikut dia Kita jadi mainan Gitu Kalau Bapak udah aman Tapi Turun di levelnya Bapak Sepanjang Bapak selalu firman Tuhan Karena bisa diukur juga Pak Ketika Bapak menyampaikan firman Tuhan Dari Alkitab ini Maka Bapak punya vibrasi pun Vibrasinya 6 Levelnya beda Tetapi kalau hanya ngomong Selamat pagi Itu di bawah Jadi Seperti itulah Alam roh Kita Manusia-manusia jasman ini Begitu goyah Begitu menghadapi Yang tidak kelihatan Goyah Pak Nah Ini yang kita persiapkan Untuk menjadi saksi Kristus Harus tahu Hal-hal yang seperti ini Kalau enggak Tampias Pak Gampang goyah Sangat mudah sekali goyah Kayak tadi Bapak Mengatakan Kita Teknologi yang ada sekarang Ini tujuannya apa Jangan sampai nanti apa Otomatisasi ini Menggantikan hajat hidup orang banyak Jangan Otomatisasi boleh Mesin-mesin robot itu Tetapi hanya untuk yang tidak mampu dilakukan oleh manusia Atau yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna Tetapi kalau masih Kalau itu diambil semua Lalu akan banyak masalah ke depan Ya bahkan di Jepang udah ada Apa itu namanya Robot untuk jadi istri Justru itu Jadi suami Nah itu kan melanggar hukum Tuhan Pak Jadi hati-hati Di akhir zaman ini Akan terjadi manipulasi Karena apa Dia akan melakukan segala macam cara Untuk menjerat manusia Yang penting Satu Jangan kejar firman Tuhan Jangan kejar kerjaan Allah Dia 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 jerat dengan segala macam kesibukan Apa saja Stress kita pun dia yang bikin Takut supaya manusia cuma kejar uang Takut supaya manusia Betul Takut supaya manusia Tumpuk segala macam Takut Apa itu karirnya gak bagus Dia berdua Dia jadi penjilat Dia apa-apa semua Karena Fear engineering Fear engineering tadi Dan belief sistemnya dibangun dengan angka Apa saja yang kita kerjakan Semua harus jadi duit Kesana Orang ke mal Ngomongin duit Orang Nah ini Hitung berapa Ongkosai setiap hari Semua uang Gak pernah bicara firman Tuhan Mari Pak Mulai sekarang Ajak Jangan lagi Nyari duit Karena apa Penyertaan Tuhan sempurna Manusia bukan hidup dari roti dan daging Tapi setiap dari firman Allah Imani itu Karena sebenarnya Tanpa ada pekerjaan Kalau Tuhan menyertai Dulu gak ada pekerjaan Kok kita barter Tuhan maunya itu Kita gak nyari Hidup masing-masing Barter Atau Bapak punya Bapak kasih saya Saya punya saya kasih Bapak Hidup gotong royong Itulah sosial Mengulurkan tangan Harus bertemu Berjabat tangan Bapak senyum Itu memberikan energi kehidupan kepada kita Jadi gak boleh Hidup masing-masing Pak Seperti sekarang Memang disuruh ke rumah Apa yang terjadi Silaturahmi putus Orang menjadi Menyelamatkan dirinya masing-masing Tapi bicara hikmat Bicara waspada Padahal dia takut Menipu Gitu Sekarang juga banyak Dengan adanya kayak gini Banyak sekali orang melakukan pencitraan Citraannya jelek Dibikin itu Caranya untuk bisa bagus Pakai duit Dan sebagainya Jadi kehidupan ini Makin lama Makin ini Banyak orang berpikir gini Berada bersama-sama Dalam kesalahan Tenang Tetapi dia salah Itu yang dibikin Biar saja Itulah Sistem dunia Lebih baik kita sendiri Tapi Jalan dalam kebenaran Kan Bapak yang bilang Jalan terus Tuhan yang bela Amin Itu dia Kalimat kunci Dari Kolonjenpol Dharma Pengrekun Itu Memuatkan kita Meskipun sendiri Jalan terus Apalagi kalau kita bisa bersama-sama Karena kita berkata Umat Yang mengenal alahnya Akan tetap kuat Bukan cuma kuat Tetap kuat Artinya Pressure-nya itu Akan terus menerus Akan terus menerus Akan terus menerus Tapi kita tetap kuat Dan tadi saya dijelaskan Kuncinya Usahakan Bersatu Hangat kembali Hangat kembali Hangat kembali Lalu yang kedua Ya kan Takut Tuhan Lalu yang ketiga Bergaul dengan firman Tuhan Dan yang keempat Praktekkan firman Tuhan itu Dalam kesarian Maka Itu akan membuat kita Mengalahkan ketakutan Ketakutannya ada Teknologi untuk menjerat Kitanya ada Tapi kita diatasnya Ya kan Jadi saya selalu bilang Itu Seperti seorang Peselancar Ya kan Seperti seorang peselancar Anggaplah Teknologi Atau Seluler ini Itu seperti Ombak Yang akan menggulung kita Yang akan membunuh kita Yang akan menghancurkan kita Tetapi ketika kita Melatih diri Ketika kita bergaul Sama Tuhan Ketika kita Gak fokus Ya kan Pada Apa itu namanya Seluler Dan lain-lain gitu Boleh aja pakai Bukan berarti Oh itu Orang-orang bertiga Itu gila-gila sekali Dia bilang Kita gak usah pakai seluler Komjenpol Pak Dharma Pengrekun Tidak pernah bilang Tidak boleh Ya kan Tetapi yang diajarkan Naik tingkat Naik level Yang lebih tinggi Sehingga itu ada Di bawah kita Ya kan Itu ada di bawah kita Jadi jangan salah mengerti Misalnya ada orang-orang Wah itu Polisi aneh juga Itu masa mengajar kita No 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 Ngerti yang betul Itu harus ada di bawah kita Kita harus naik level Lebih tinggi Karena dengan kita Dapat level Yang lebih tinggi Maka segala Sesuatunya menjadi kecil Dan tidak berarti Karena yang menyertai kita Alat Tuhan yang dasyat Dan luar biasa Evan Ada kalimat penutup Yang mau disampaikan Ya Jangan ketakutan Selalu Cekat dengan Tuhan Dan jangan berdoa Buat anak-anak milenial Apa pesannya? Buat anak-anak milenial Pesannya Jangan ikut arus Atau apa? Jangan ikut arus Dan jangan percaya Banyak hoax Jadi pastikan kembali Luar biasa Dan buat Pak Darma Apa pesan terakhirnya Buat pemirsa Kamu hebat? Dunia Gadget ini Dunia digital Memang hoax Itu adalah Industri Jadi Caranya menguji Ini hoax atau tidak Sungguh-sungguh harus berhikmat Dan saya kasih Kuncinya Seperti cara tadi Tunjuk itu berita Kalau tangan kita jatuh Berarti itu hoax Kenapa? Kita sedang mengajak Sel tubuh kita Untuk berbicara Bahkan orang bohong pun Kita bisa uji Orang itu bohong Dengan Muscle test ini Dan ini valid Tidak usah Tidak usah Tidak usah Jadi light detector yang paling bagus Meet in heaven Itu dari sorga Kenapa? Karena sel kita Ada sinyal Yang terbubung Dia ada antena yang terhubung Dengan penciptanya Makanya kenapa tadi Kita diciptakan Serupa dengan gambar Allah Dia tidak suka Yang negatif Karena di firman Tuhan Katakan Dalam Korintus Tubuhmu Adalah bayi roh kudus Amin Kalimat penutupnya itu Waduh Itu Mahal ya kan Tubuhmu Adalah bayi roh kudus Berarti ini Sudah dasar dan sempurna Dan Daud bilang apa? Kejadian Kudas Setan Acai Jiwaku Sungguh-sungguh Menyadarinya Siapa Daud? Daud kalau orang yang terbuang Dia pernah bilang Sekalipun ayahku Ibuku meninggalkan aku Dia orang yang Daudah Buang Dia anak paling kecil Harusnya kalau orang Yahudi Anak paling kecil Anak yang dijaga Di keluarga Tapi dia justru diperlakukan Sebagai apa? Sebagai bunda Sebagai Karyawan Makanya waktu Dibawa kepada Nabi Samuel Gak diajak Kenapa? Cuma karyawan dia Dibutakan Sebagai anak Tapi dia bilang Apa kejadian Udah siap Mencari Jiwaku Benar-benar Menyadari Dan betul Karena sikap positif Jadi akan Menyadari Saya Gilbert Bermondok Bersama dengan Koko saya Gravens Gilbert Bermondok Dan bersama dengan Tamu saya Orang hebat Temu sama dengan kita Komjen Tempol Dharma Bermondok Mengingatkan Buat saudara Dabu Hebat Sampai jumpa Bermondok Bermondok Terima kasih Terima kasih.